Ya, itu tadi topik pilihan yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami terkait koreksi dalamnya Indekargasam Kampungan di sepanjang perdagakan hari ini. Nah, ada yang menarik pemeriksa di tengah peleman Indekargasam Kampungan, beberapa saham di sektor pertambangan batubara justru ditutup di zona hijau di perdagakan di sesi kedua hari ini ada Adaro Energi. Kita akan sampaikan perkembangan fundamental terbaru apa yang terjadi pada PT Adaro Energi Indonesia TBK. Dimana akan lebih memprioritaskan permintaan pelanggan kontrak jangka panjang ketika mengejar bangsa ekspor ke negara Eropa di tengah memuntung tingginya harga batubara. Selain itu, PT Adaro Energi Indonesia juga tidak akan merevisi target produksi dalam rencana kerja dan anggaran biaya pada pertengahan tahun ini. Dikuti dari berbagai sumber Head of Corporate Communication PT Adaro Energi Indonesia TBK atau ADRO, Febrianti Nadira mengatakan produksi batubara Adaro hingga kuartal 1-2022 mencapai 12,15 juta ton dengan komposisi penjualan domestik mencapai 30 persen. Saat ini, Adaro fokus untuk memenuhi permintaan pelanggan yang mayoritas telah memiliki kontrak jangka panjang daripada mengejar bangsa ekspor ke negara Eropa di tengah momentum tingginya harga batubara. Sejauh ini target pasar ekspor batubara Adaro mayoritas menyasar pada wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara dengan masing-masing porsi 27 persen dan 17 persen. Dilanjutkan dengan penjualan ke India sebesar 13 persen, China 10 persen dan sebanyak 2 persen ke negara-negara Eropa. Lebih lanjut, meski harga batubara melonjok tinggi di tengah krisis energi negara Eropa, PT Adaro Energi Indonesia juga tak akan merevisi target produksi dalam rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB pada pertengahan tahun ini. Target produksi batubara Adaro di 2022 masih berada di 58 hingga 60 juta ton. Berbagai sumber, IDXJ. Terima kasih telah menonton!